Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim kita kembali ketemu kedai dalam pendidikan Pancasila dan kewargan negaraan kelas 12 Oke ya Oh minggu lalu sudah ada kita masukin sekarang kita masuk subpokok bahasanya yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila sila Pancasila Oke nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental dengan kata lain nilai praksis praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perwak peraturan perundang-undangan ya hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis-praksis dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-lahari Oke pasti di dalam perwujudan nilai-nilai yang positif berikut nilai-nilai positif yang terkandung dalam setiap sila Pancasila Oke Oh saya rasa kamu sudah tahu bunyi dari kelima Pancasila ya oke sekarang sila pertama yang akan kita buka yaitu sila ketuhanan yang masa hormat menghormati saling menghormati tidak memaksakan suatu kehendak atau suatu kepercayaan agama dua kemanusiaan yang adil dan beradab oke banyak ya mengakui persamaan rajat saling mencintai tenggang rasa tidak semena-mena menjungjung tinggi berani membela hormat menghormati ya oke persatuan Indonesia menempatkan persatuan kesatuan kepentingan dan keselamatan bangsa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara cinta tanah air bangga sebagai bangsa Indonesia memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbeneka tunggal ika yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejahsanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu Oke Oh nilai positifnya yang terkandung dalam sila keempat yaitu mengutamakan kepentingan negara tidak memaksakan kehendak mengutamakan musyawarah menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah mempertanggungjawab setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa iya oke sila kelima apa itu bunyinya iya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjaga kesimbangan antara hak dan kewajiban menghormatiin hak-hak orang lain suka memberi pertolongan kepada orang lain masih banyak lagi hal-hal positif yang terkandung dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia oke terima kasih kita lanjut ke pertanyaannya soal ya kamu sudah baca nanti powerpoint saya dan video saya oke kita lanjut di soal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh